Pai Burman, mantan gitaris sleng yang kini menjadi komposer, Horace. Parlin Burman Siburian atau dikenal juga dengan Pai Burman, Pai Sleng, Pai BIP, dan Pai Siburian merupakan produser musik, arranger, pencipta lagu, dan mantan gitaris dari band sleng formasi 13. Gitaris Sleng Formasi 13 Tahun 1988, Pai masuk dalam salah satu band legendaris Indonesia, yaitu Sleng. Di Sleng, Pai mengisi posisi gitaris, dan ini pada saat Pai masuk itu sudah formasi Sleng ke-13. Pada masa itu, personel Sleng terdiri dari Bim-Bim, Pai, Bongki, Indraki, dan Kaka. Kemudian, bersama dengan Bim-Bim, Pai yang mengenal beberapa produser, mulai mencoba menawarkan kaset demo Sleng. Mereka mencoba dari satu produser ke produser lainnya. Akhirnya, pada tahun 1989, Sleng mendapatkan kontrak dengan label. Mereka langsung memulai rekaman dan merilis album pertama mereka yang berjudul Sweet Sweet Hehe atau Gadis Sexy. Setelah album pertama ini rilis, nama Sleng langsung dikenal masyarakat luas. Salah satu lagunya yang menjadi hits adalah Maafkan. Berikut ini, beberapa album yang dikeluarkan Pai Burman ketika bersama dengan Sleng, yaitu Sweet Sweet Hehe atau Gadis Sexy, Kampungan tahun 1991, Peace tahun 1993, Generasi Biru tahun 1994, dan Minoritas tahun 1996. Varga 727 dan BIP Setelah selesai dengan Sleng, Pai membentuk proyek band kolaborasi yang bernama Varga 727. Dalam band Varga 727, Pai kembali merilis album Seribu Angan. Selesai dengan proyek Varga 727 di tahun 2000, Pai, Bongki, dan Indra kembali membentuk BIP. BIP merupakan kepanjangan dari nama mereka bertiga. Di tahun 2001, BIP mengeluarkan album dengan judul Turun Dari Langit dengan lagu andalan Skagmat, Seribu Puisi, dan Aku Gemuk Lagi. Kemudian di tahun 2002, BIP kembali mengeluarkan album Min Plus. Di tahun 2003, BIP juga kembali mengeluarkan album berjudul The Best of BIP, Ternyata Harus Memilih, dan dilanjutkan dengan album Udara Segar tahun 2004. Di tahun 2021, Pai membentuk proyek yang bernama General Maya. Dalam proyek ini, mereka menggait beberapa vokalis seperti Roy Jekonia X Boomerang, David Bayu Naif, dan Rujak The Gangs. Proyek ini masih aktif sampai saat ini loh dengan Batak. Bukan hanya itu saja, Pai Burman juga kini menjadi penulis lagu, komposer, dan juga produser musik. Terima kasih sudah menonton!